Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdul Rahman dikukuhkan sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting oleh BKKBN. Dudung dianggap memiliki banyak program untuk membantu menyegah stunting di Indonesia. Pengukuhan kasat Jenderal Dudung Abdul Rahman sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting ini digelar di Kelurahan Pondok Rejo, Tempel Sleman, Yogyakarta, Rabu Sore. Pengukuhan dilakukan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional yang jatuh setiap tanggal 29 Juni. Kasat Dudung menyatakan pengukuhan ini terlepas dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan TNIAD untuk membantu masyarakat. Diantaranya dengan membantu pembelian ekonomi pasca COVID-19, pembuatan sumur bor di daerah Tandus hingga jambanisasi. Mengajak kepada seluruh masyarakat mari kita sama-sama. Tidak serta-merta saya sebagai Bapak Asuh, tetapi bagi masyarakat-masyarakat yang merasa mampu melihat saudara-saudaranya, tetangganya yang ada anak stunting, mari kita sama-sama. Pancasila mengajarkan kita untuk saling membantu. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan, di pinggir Kasat Dudung sebagai Bapak Asuh anak stunting karena merupakan petinggi yang pertama kali membantu anak stunting. Petinggi Pak Kasat ini yang pertama kali untuk men-taking over, berani mengatakan bahwa saya akan membantu untuk anak-anak stunting. Dan kemudian beliau secara real, kemudian membantu men-taking over beberapa anak stunting yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia. Oleh karena itu, beliau cocok dan layak untuk diangkat menjadi duta Bapak Asuh anak stunting di Indonesia ini. Sementara itu hingga saat ini, angka stunting di Indonesia masih berada di kisaran 24 persen. BKKBN berdekat menurunkan angka stunting pada 2024 menjadi 14 persen. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, AI News melaporkan.